Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Berpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau berbagi ya guys Berbagi apa tuh? Tips rahasia ya Gimana caranya merawat mentimun ya Agar berbuah lebat ya Pokoknya nih Bang Yaakob mau berbagi Berbagi Ribut amat sih remananya Mau berbagi tips ya Tips, 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 tips Rahasia nih Sebenernya sih gak rahasia Tapi emang ini rahasia Dan banyak orang yang belum tahu ya Ini dengan versi cara Bang Yaakob ya Pokoknya tonton sampai selesai ya Yuk Nah Jadi disini guys Kelihatan gak? Waduh gak kelihatan ya Bentar 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 dulu ya Nah Bang Yaakob mau liatin dulu ya Nah disini Bang Yaakob punya pohon ketimu nih ya guys ya Pokoknya tonton sampai selesai Nanti Bang Yaakob mau berbagi cara tip Atau ilmu rahasia Bang Yaakob nih Gimana caranya Agar buah ketimun ini nanti Menjadi buahnya lebat Daunnya bagus Dan Bunganya tidak rontok ya Artinya jadi ya Pokoknya tonton sampai selesai Nah Nah ini ketimu bentar lagi Ini guys mau mengeluarkan bunga ya Pokoknya teman-teman tonton ya Sampai selesai nih Nanti Bang Yaakob mau berbagi cara Nah mungkin teman-teman Atau sahabat-sahabat petani Dimanapun berada ya Mungkin udah pada tau ya Gimana caranya lah Ini juga Bang Yaakob sebenarnya masih belajar ya guys ya Dan mempraktekan ya Sebagian yang Bang Yaakob Berhasil praktekan Nah ini Bang Yaakob mau berbagi cara ya Mudah-mudahan teman-teman semua ya Ikut bisa gitu Pokoknya Jangan ini Jangan Apa ya Jadi bepotan Jangan ini guys Jangan malas-malas Ayo terus kita coba dan terus mencoba ya Eksperimen-eksperimen yang Yang gimana gitu Yang mudah Tapi Ini Gampang gitu Maksudnya gampang ditiru teman-teman gitu Nah Nanti mau Bang Yaakob mau berbagi cara ya Gimana caranya Nah kalau Kayak gini guys Ini tuh Nah ini cuman Kenapa ini Kalau ini aman-aman aja guys ya Beda dengan Apa ini ya Beda dengan pohon cabai Walaupun Di bawah ada pohonnya Ini kita cabut-cabut juga Nah ini ada cara-caranya guys ya Ini mungkin teman-teman di Di online juga mungkin Ada ya Banyak ya Kalau mau beli pupuk-pupuknya Ini pupuk timun Gimana cara perawatannya juga Tuh Ini bayam-bayam Pokoknya sekarang Bang Yaakob berbagi tip-tip-tip-tip-tip Nah udah berhasil Nah Termasuk ini guys Nah ini Bang Yaakob sudah berbagi juga ya Cara gimana Cabai itu Bunganya tidak rontok tuh Termasuk ini kan Alhamdulillah tuh Bunganya udah banyak lagi guys Tuh Jadi Perputar terus guys Jadi gak ada abisnya cabai tuh Tuh Kemarin udah Bang Yaakob Petik beberapa kali Nah termasuk Tomat-tomat ini Mudah-mudahan ini Jadi ya guys Ini namanya Tomat ya guys Kita lihat ini tomat Atau rampai ya Soalnya Agak mirip-mirip sedikit Tapi kayaknya itu tomat Nah ini rampai Nah ini guys Ini pohon rampai Kalau ini Jadi bukan ini guys Ini langsung dari Bang Yaakob itu Beli Benihnya gitu Beli Rampainya Nah sebagian rampai itu Tidak dimasak Nah yang agak jelek itu Agak mateng gitu Jadi dipecahkan disini Langsung disebar disini guys ya Alhamdulillah Ini tumbuh udah Dan sebagian udah Ada yang dipindah-pindahin ya guys ya Itu juga yang nempel-nempel Begitu Bang Yaakob Tidak Cabut Melainkan dipotong ya Kenapa tuh Tuh Mau dipotong ya guys ya Soalnya kalau dicabut Ini kemungkinan Si Si pohon Yang di samping ini Akan mengalami stress ya Nah ini ya guys ya Termasukin ya guys ya Ini kembangnya Banyak ya Mudah-mudahan jadi nih Tuh Gimana tuh Bang Yaakob Tipnya Agar Ketimun itu Berbuah lebat Ya Daunnya tidak Eh bunganya Maksudnya bunganya Tidak rontok Nah Ntar dulu ya Nih Bang Yaakob lagi ngebahasin nih Nah ini guys tuh Alhamdulillah ya Cabenya tuh Tubur banget ini guys tuh Ya Jadi gitu Pokoknya teman-teman Terima kasih banyak ya Buat para member-member Bang Yaakob Dan teman-teman setia Bang Yaakob Dan Yang baru menemukan channel Bang Yaakob Pokoknya terima kasih banyak ya Sudah nonton Sampai selesai ya Disitu juga ada Fitur gabung Yang mau bergabung Silahkan Yang tidak bergabung ya Abung amat Abung amat Silahkan begitu ya 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 Tidak memaksakan ya guys ya Tapi gak apa-apa ya guys ya Namanya juga berusaha Nah terima kasih banyak Yang sudah berbagi ya Yang sudah memberikan Super tank atau super chat Buat sahabat-sahabat Bang Yaakob ya Lemah kelas Gusti Onglo yang bales Bang Yaakob tidak Ya tidak bisa membales apa-apa ya Semua itu atas kendak Gusti Onglo subhanahu wa ta'ala ya guys ya Nah Ini guys Bang Yaakob kembali lagi ke pembahasan ya Pembahasan tentang ketimun Ini ketimun lalap ya guys ya Ini ketimun lalap ya guys ya Yang Bang Yaakob mau berikan pupuk ya Mau berbagi tip Gimana caranya Ini langsung Sekarang Bang Yaakob praktekan ya Bukan sekedar teori Tapi langsung Bang Yaakob praktekan Di pohon ketimun Bang Yaakob sendiri ya Pokoknya ikutin dan tonton Sampai selesai agar Tidak gagal paham ya guys ya Seperti itu Nah ini juga Bang Yaakob khawatir ya guys ya Khawatir ini Disini kan ada Pohon Apa tuh Pohon mangga ya guys ya Mangga yang sudah lapuk ya guys ya Ini Bang Yaakob sepil dari jauh Nah disini ada pohon mangga yang sudah kering Yang sudah kering ini khawatir Bang Yaakob Kerubuh ya Mengenai pohonan ya Disini bawahnya udah Agak Gerowong gitu ya guys ya Tuh Ini kayaknya harus ambil tindakan ya Apa gimana ya tuh Ini udah jauh sekali ya guys ya Tuh Ini sudah lapuk ya guys ya Tuh Geri juga ini Wah kali aja nih dapat berlian ya Kalau diberlian kan Lagu nih Jadi waktu itu Bang Yaakob Dapat batu ya guys ya Di kembang pisang itu Hayat banget yang minta batunya Wah kerowong guys Wah kerowong guys Wah Ini tinggal nunggu waktu aja guys Tuh Kerowong guys Masya Allah Waduh ini harus Segera mungkin nih Wah jadi kesini-sini Nilarinya nih Oke guys Bang Yaakob lanjutin ya Tentang pembahasan Dengan cara Dan trik 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 Tips ilmu rahsianya Nah gini guys Langsung dah Bang Yaakob Jelaskan ya Untuk teman-teman Bang Yaakob ya Langsung Bang Yaakob Praktekan ya Dimana nih merektekinnya Nah langsung disini ya Bang Yaakob praktekan ya guys ya Nah apa tuh Ini nih Bang Yaakob Tip rahasianya nih Mungkin teman-teman Sudah banyak yang tau ya Yang namanya Apa tuh buat masak itu Namanya Mecin atau Sasa nih guys nih Nih Barangkali dapat endorse nih Dari Sasa nih Nah ini Mecin ya guys ya Nah sedangkan ini TSP ya guys ya Nah ini merek api ya Pokoknya TSP yang seperti ini nih Langsung Bang Yaakob praktekan Nah jadi Ini kan Ketimun ini Belum mengeluarkan bunga ya guys ya Belum kelihatan Mengeluarkan bunga ya Jadi teman-teman Sebisa mungkin Itu sebelum Dia mengeluarkan bunga Atau pentil Nah teman-teman Langsung ditabur ya Ini Bang Yaakob Karena gak ada yang Megangin kamera Jadi langsung ditabur Di bawah ketimun ini ya guys ya nih Mecin ya guys ya Sasa nih Langsung Bang Yaakob praktekan Bentar dulu ya Nah Kalau Mecin gak apa-apa Agak deketan guys Nah Langsung Ini yang Bang Yaakob praktekan Ini maupun cabai Ataupun Ketimun Ini bunganya Tidak rontok ya guys ya Langsung ya Bang Yaakob praktekan ya Ini menggunakan Mecin tuh Kelihatan tuh Sasanya tuh Nah Kemudian Sebenernya ini Mecinnya Harusnya dicairin ya Gisah dicairin ya Tuh Nanti Langsung disiram aja ya Kemudian teman-teman Itu Langsung menggunakan TSP ya Di online juga ada Kalau emang teman-teman Gak ada TSP ya Maka Mecin juga Gak apa-apa Nah Langsung TSP ini Bang Yaakob Duang dua sini nih Biar gak ribet nih TSP ini langsung ya Gisah ditaburin aja Gisah Nih ditaburin Sebenernya Ini digali aja Gisah Kalau teman-teman Kalau Bang Yaakob Ini ditabur gini aja nih Digali juga bisa Ditabur juga bisa nih Tuh Jangan terlalu deket Sama akar ya Gisah Nih TSP ya Ini TSP apa tuh TSP TSP itu Gisah itu Nanti buah ketimun itu Akan renyah Padat Dan rasanya kriuk-kriuk Nanti ketika dia Itu Apa namanya Dia itu berbuah ya Atau itu Timbangannya Kalau di pertanian itu Kalau menggunakan TSP itu Timbangan ketimunnya itu Lebih berat Daripada yang tidak Menggunakan TSP ya Nah ini Gis Seperti ini Gisah Jangan terlalu deket-deket ya Sini aja Nah ini ya Tip rahasia ya Ini ilmu rahasia Bang Yaakob nih Berbagi langsung nih Langsung Bang Yaakob Praktekkan ya Nah Kemudian Kalau untuk Semprotnya juga bisa Gisah Teman-teman Untuk nyemprotnya ini Menggunakan Sasa juga bisa Nah saran Bang Yaakob Teman-teman itu Di online sudah banyak ya Itu yang namanya Ganda silbe ya Gimana tuh Bang Yaakob Bentuknya ganda silbe Nah ketika si Ketimun ini Akan mengeluarkan bunga Teman-teman itu Jangan lupa ya Seminggu sekali Atau Empat hari sekali Atau Sepuluh hari sekali ya Di Disemprot ya Sebenarnya Pakai Mecin Atau TSP Juga ada cukup ya Tapi Kalau bisa Teman-teman itu Semprot Menggunakan ganda silbe Seperti ini nih Ganda silbe ya Gisah Nah itu buat Pembuahan ya Gisah Nanti disemprot Ke pohon timun ini Gisah Nah ini ke timunnya Nah ini Yang ini Tanaman susulan ya Gisah Ini ketimun juga Gisah Ini susulan Tanaman susulan Tanaman susulan juga Nah ini juga Tanaman susulan juga Tuh Timun guys Nah ini Dua baris ini Bang Yaakob Nanam Kacang panjang Gisah Nah ini Kacang panjang Nanti Akan Bang Yaakob Berbagi Rahasia Tip-tipnya lagi ya Buat teman-teman Bang Yaakob Sahabat-sahabat Bang Yaakob Nah Pokoknya Seperti itu guys Tip rahasianya Gisah Nah pokoknya Seperti itu guys ya Udah berbagi Cara tip-tipnya Bang Yaakob itu Menggunakan Mecin TSP Nah itu untuk Ini kan udah Kelihatan tuh Masa-masa pembungahan nih Sepertinya ini udah Buat luar Masa pembungahan Jadi Sendiri mungkin Teman-teman itu Kasih yang namanya MSG Atau yang sebut Mecin Sasa Ajinomoto Atau Sejenisnya ya Seperti itulah Nah jangan lupa Kalau begini Disirem ya Gisah Sebenarnya itu Kalau buat teman-teman ya Jangan ikutin Bang Yaakob juga Maksudnya Kalau Bang Yaakob Karena itu Nggak ada yang megangin Kameranya Jadi Bang Yaakob tebar ya Saran Bang Yaakob Nanti untuk TSP-nya itu Dilarutkan dulu Di air Kemudian Disirem Di bawah Pohon Ketimun Atau yang bahasa Kerennya itu Dikocor ya Gisah Nah dikocor Itu namanya Dikocor Nah seperti ini Cabai Alhamdulillah Nanti Nah ini juga Nanti Akan menyusul ya Jangan kalau Kayak gini Paling Teman-teman Cukup kasih Sedikit ore Ya Gisah Pokoknya Oke lah Terima kasih banyak Ya Gisah Sudah nonton Sampai selesai Pokoknya Yang lagi sakit Bang Yaakob doakan Mudah-mudahan Diangkat penyakitnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang belum nikah Cepat-cepat menikah Gisah Yang sudah menikah Mudah-mudahan Diberikan momongan Dan dijadikan Anaknya-anak yang Soleh dan soleha Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat keluarga Dadah Terima kasih banyak Dadah Nah ini Bang Yaakob Kita meninap Nah udah gede Baru sembuh sakit Gisah ini Gis Um